Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan salam rahayu selamat datang selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tandatanya Politik semakin gila semakin asyik YLKI protes kepada Jokowi karena melarang ekspor kelapa sawit dan minyak goreng Katanya akan mengganggu pasaran atau akan mengacaukan pasaran Ya kadang-kadang kita itu dibuat ngakak Ekspor salah? Tidak diekspor salah Diekspor banyak yang protes? Katanya negara kita ini penghasil kelapa sawit terbesar dunia Kenapa minyak goreng jadi mahal? Tidak diekspor masih aja ada yang protes Mengganggu harga pasaran Atau mengganggu pasaran Memang jadi politikus itu harus cerdas Dan harus punya prinsip Dan Jokowi adalah orang yang cerdas dan punya prinsip Dia harus memilih diantara dua pilihan Mengekspor atau tidak mengekspor Ini ujian bagi Jokowi Apakah dia pro rakyat atau enggak? Nah sekarang kita bisa melihat Ternyata Jokowi pro rakyat Dia memilih melarang ekspor minyak goreng dan kelapa sawit Dan dia tidak mempedulikan Kritikan dari YLKI Ataupun kritikan dari pengusaha Yang memang Yang namanya pengusaha itu Konsepnya itu konsep bisnis Konsep ekonomi Mencari keuntungan sebesar-besarnya Jokowi enggak gubris pengusaha Yang penting Ada untung Udah syukur lah Enggak perlu Berambisi ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Kasian rakyat Menjerit dari bawah sampai ke atas Terima kasih Pak Jokowi Sudah melarang Ekspor minyak goreng dan kelapa sawit Mudah-mudahan tidak lama lagi harga minyak goreng bisa turun Dan disini kita bisa melihat lah Bagaimana oposisi rasa teoris Teoris rasa oposisi Cungkir balik Rencananya hancur lebur Gagar total Dalam menggulingkan Jokowi Pada kasus minyak goreng Gagal maning Gagal maning Keren Pak Jokowi Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gagal maning Gagal maning Gagal maning Gagal maning